Intro Beginilah kondisi Katimin 65 tahun pelaku pembacokan warga Selopuro kecamatan Pitungawi setelah diamankan polisi. Dengan tangan di Borgol, bapak tiga orang anak itu hanya bisa menangis, menyesali perbuatannya. Pelaku seolah tak percaya jika dirinya usai membacok adik iparnya sendiri, Sutarno 40 tahun hingga tewas. Dengan pengawalan ketat oleh polisi, pelaku menjalani pemeriksaan kejiwaannya di rumah sakit umum Dr. Surotongawi. Penangkapan pelaku berlangsung singkat usai kejadian. Pelaku yang saat itu diketahui masih bersembunyi di rumah korban dilakukan upaya penangkapan. Dibantu warga, polisi berhasil membujuk dan menangkap pelaku tanpa ada perlawanan. Oleh polisi, pelaku yang mengalami depresi berat itu langsung di Borgol untuk dibawa ke rumah sakit jiwa. Jadi kejadian berawal dari si pelaku ini pertama mengejar anaknya korban, inisial B. Lalu orang tuanya segera mengamankan anaknya di rumah kepala desa. Dan setelah itu orang tuanya kembali ke rumah. Warga sudah mengingatkan supaya korban tidak pulang ke rumah karena si pelaku ini masih berkeliaran dengan membawa celurit. Tapi korban tetap bersikeras pulang dan pada saat sampai di rumah langsung bertemu dengan si pelaku. Dan dari belakang disabet ke tengkuknya beberapa kali mengakibatkan lehernya putus. Dan setelah kejadian, tetangga dari pelaku maupun korban itu ada anggota polsek kami atas nama Aibtu Daryono bersama warga Segera segera mengamankan pelaku dan langsung dibawa ke rumah sakit umum menawi untuk ditangani karena yang bersangkutan pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Selain saksi di lokasi kejadian, polisi juga akan memeriksa keluarga pelaku untuk mendalami unsur kelalaian yang mengakibatkan pelaku bisa berkeliaran mengganggu masyarakat sekitar hingga menewaskan satu korban jiwa itu. Pelaku sendiri diketahui telah memiliki surat keterangan sakit jiwa dari rumah sakit Solo sejak awal tahun 2000 lalu. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan kejiwaan di rumah sakit umum Dr. Suroto Ngawi. Dari Ngawi, Adi Susilo, GRTV Dari Ngawi, Dari Ngawi. Dari Ngawi, Dari Ngawi.